Lihat hubungan antara ya Bapak-Ibu sekalian, hubungan antara input, proses, dan output itu selalu terjadi di manajemen produksi. Ciri suatu produksi adanya kegiatan perusahaan dan sebagainya tahu ini teorinya saja. Nah sekarang produksi kelapa sawit ini adalah dari tenaga panen, tanen, dan buah segar TBS ini yang menjadi kendala-kendala selama ini. Yang saya rasakan bahwa banyak mahasiswa, bahkan ada mahasiswa S3 yang dulu dari S2 meneliti tentang turnover khususnya di perusahaan kelapa sawit yang ada di Sumatera, yaitu tenaga panen. Nah ini masih merupakan topik yang menarik gitu loh Pak. Sehingga setiap tahun saya itu selalu menjumpai adanya penelitian tentang ini. Dimana dia sebagai X yang kaitannya terhadap produktivitas itu Y. Bapak-bapak sekalian kan sudah, eh belum dapat blok tiga ya, sudah pernah juga penelitian dengan menganalisis data-data yang sudah ada di perusahaan. Nah mestinya penelitian-penelitian yang sebelum bapak-bapak sekolah di MMP, sebelum studi di MMP. Jadi intinya bahwa kalau bapak-bapak sekalian ini akan meneliti, jangan langsung lalu menjemput bolanya itu langsung judulnya. Jangan, bapak-bapak sekalian harus pertama kali yang harus ada di dalam benak atau di dalam otak bapak itu adalah Apa ya masalah yang akan saya teliti? Word, wordnya ini loh. Apa ya masalah yang akan saya teliti? Lalu bagaimana untuk masalah itu agar bisa diteliti? Baru judulnya ditentukan. Bukan bapak-bapak sekalian itu menentukan judul dulu. Kalau di S1 maklum. Karena dulu barangkali untuk pelajaran statistik, metodologi penelitian, Itu barangkali karena banyak mahasiswa-nya, kurang diperhatikan, mata pelajarannya juga banyak. Kalau di sini, di level S2, bapak-bapak sekalian penelitiannya harus mempunyai kualitas di atas jauh daripada S1. Sehingga permasalahan yang bapak-bapak sekalian itu nanti akan ambil, Itu sangat harus ada manfaatnya untuk perusahaan yang nantinya harus dipublikasikan melalui jurnal-jurnal. Dan nanti jurnal-jurnal itu akan saya pilihkan kalau yang kualitasnya bagus, jurnal yang terakreditasi dengan level yang tinggi. Tiga, dua, satu, bisa. Bahkan kalau nanti bisa saya terjemahkan seperti punya Pak Septa yang ada di Wilmar Angkatan 1, Dengan terjemahan bahasa Inggris, saya masukkan ke skopus, ya, wah itu harganya lebih tinggi lagi, Murtunya lebih tinggi lagi. Ini yang saya harapkan bapak-bapak sekalian. Jadi, permasalahan itu penting sebelum judul ditentukan. Permasalahan apa yang akan bapak-bapak teliti? Misalnya, permasalahan tentang tenaga panen yang kaitannya dengan produktivitas pada perusahaan kelapa sawit. Mana? X misalnya. Nah, ini kaitannya dengan tenaga kerja, jelas dia sebagai tenaga kerja, teknologinya apakah ada, kemudian gajinya, bagaimana lingkungannya, jadi X-nya itu banyak banget. Ya, kaitannya dengan tentu produktivitas, arahnya ke sana. Gitu. Jadi, jangan judul dulu ya Pak, permasalahannya dipegang dulu, baca-baca dulu dari jurnal-jurnal yang sudah merupakan hasil penelitian, baru ditentukan judulnya. Gitu, ya. Nah, kemudian ini baru setelah tenaga panen, tandaan buah segar telapak sawit atau TPS yang sudah jelas, berapa, per bulan, per kuintal, per bulan, per hektare. Misalnya bulanan atau tahunan ya, berapa kilogram atau kuintal atau ton TPS per tahun, per hektare per tahun misalnya. Tapi ini kaitannya pasti X-nya itu gaji. Ya, apakah diteliti juga mengenai alat panenya, apakah sudah menggunakan egreg dengan teknologi terbarukan, dengan mesin, ya. Apakah masih dengan egreg yang masih dengan cara konvensional, ya. Nah, ini dibandingkan kalau mau diteliti. Masukannya adalah ini. Berapa sih gajinya? Kok banyak sekali, turnover-nya misalnya. Kemudian diproses di sini, yang kaitannya dengan macam-macam ini, ya. Respek atau resep on bands, loading cage, sterilisying, sterilisying, trusting, degesting, tracing, ya. Kaitannya yang nantinya itu dengan pabrik yang diproses di sini, yang nantinya akhirnya dikeluarkan sebagai output-nya, yaitu CPO-nya. Jadi input-proses output, seperti yang awal-awal dulu. Kesana terus, ya, untuk meneliti tentang produktivitasnya. Nah, kurva ini menunjukkan profil produksi tanaman kelapa sawit, dura, kali, pisivera, atau kawinan dari varitas ini. Ya, yaitu, mari lihat. Ada berbagai kelas kesesuaian lahan. Lihatnya belum jalan, Bu. Apa, Pak? Lihatnya belum jalan. Lihatnya masih tetap, masih yang tadi. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Jadi, bapak-bapak sekalian bisa membaca di sini produktivitas atau produksi dari TPS-nya sekian. Kesempatan sekarang online itu untuk S3 sangat-sangat terbuka lebar, sehingga kesempatan ini bisa dipakai untuk ekspert-ekspert digunakan secara luas. Ini lho, Pak. Oleh karena itu, saya juga ingin sekali untuk mendapatkan tambahan-tambahan dari para ekspert yang tadinya sebetulnya ekspert-ekspert ini, seperti bapak-bapak sekalian di sini, itu S1-nya semuanya adalah saintis-saintis. Kalau bapak-bapak tidak bekerja di perjalanan kelapa sawit, tidak menjadi ekspert yang semua teori-teori yang diberikan di S1, itu akan diterapkan, tetapi dengan mengembangkan diri sendiri, dengan adanya lapangan seperti itu, dikembangkan. Nah, itu, Pak. Nah, ini tentunya, bapak-bapak sekalian, nanti saya harapkan membuat grafikkan bapak-bapak sekalian itu, saya harapkan, apa namanya, penelitian bapak-bapak-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian itu, saya harapkan, berkaitan erat dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, bermanfaat bagi perusahaan. Baik. Nah, ini adalah bapak-bapak sekalian tentang pemasaran minyak kelapa sawit. Jadi, saya sebetulnya dalam hal ini, saluran Indonesia dalam pemasarannya sampai sekarang ini bisa seperti ini harganya, sehingga terjadi kenaikan yang luar biasa, itu disebabkan apa? Itu saya juga belum mendalam dalam pengetahuan ini, walaupun sudah mendengar. Nah, ini bapak-bapak sekalian tolong bisa dibaca. Dari mulai perusahaan swasta yang bapak-bapak sekalian itu bekerja, itu sangat berhubungan dengan importer. Nah, kemudian tentu berhubungan dengan kantor pemasaran. Langkahnya seperti itu. Bekerja sama juga dengan PPTP atau PNP. Nah, ini biasanya... Sebetulnya penyebab terjadi. Situasi dan kondisi kenaikan, itu sebabnya apa? Ayo, Pak. Silahkan. Saya dijawab, Pak. Ini Pak Yukan Anda. Ada nggak ya, Pak Yukan Anda? Ada atau? Ada, Bu. Pak Udi. Silahkan. Sebabnya apa ya? Tunggu, Bu. Kira-kira apa, Pak? Sebetulnya. Mungkin karena adanya kebijakan. Satu, kebijakan dari pemerintah. Gitu, Pak. Dua. Jadi, sebetulnya permasalahan yang ada, sehingga harga TBS kemarin itu kan turun sampai murah Rp500. Tetapi justru minyak, kelapa sawit itu dalam keadaan harga yang tinggi. Kasus yang kemarin saja lah. Nah, itu disebabkan karena apa? Sekarang pun BBM naik menjadi Rp12,5 untuk Pertamax biasanya. Itu sehingga semua harga menjadi naik. Nah, kekhawatirannya adalah adanya pemalsuan dari minyak kelapa sawit. Mungkin Bapak di BGA itu merek kelapa sawitnya, minyaknya. Kalau memproduksi minyak kelapa sawit, minyak goreng kelapa sawit. Misalnya, di Muli itu kan bukan dari BGA ya. Misalnya. Nah, itu kok bisa naik sampai dua kali? Bahkan lipat sampai tiga kali pada saat itu. Sehingga Bapak-Bapak sekalian yang bekerja di perusahaan ini, bekerja keras untuk memikirkan hal itu. Karena jatuhnya harga TBS-nya. Nah, permasalahan ini, itu sebetulnya disebabkan karena apa? Dan bagaimana setelah terjadi hal itu, diatasi oleh perusahaan di perusahaan BGA Bapak ini. Silahkan, Pak. Sehingga konsumen luar negeri itu juga mengalami kesulitan harga atau mungkin importer-importer menjadi agak kacau kan ini. Dengan harga yang seperti ini, waktu itu. Sekarang, harga kelapa sawit itu, TBS-nya, apakah sudah normal? Satu kilogram berapa, Pak? Ayo, Pak. Dimukai, Pak. Maiknya, Pak. Ya, gini, Pak. Kalau saat ini, Saat ini, harga kelapa sawit petani yang kita beli dari petani itu, harganya Rp1.500. Mungkin itu harganya, kalau waktu zaman yang pada saat minyak langka dulu, minyak goreng langka, harga CPO tinggi, itu harga buah petani sampai Rp3.500-Rp3.700, Bu. Nah, jadi saat ini fenomenanya, CPO pun turun, Bu. Harganya Rp8.000. Jadi kalau misalnya kita korelasikan, itu harga beli buah kita, itu pasti merujuk ke harga CPO, Bu. Kayak gitu. Kalau terkait kelangkaan minyak goreng, dan seterusnya, saya pikir mungkin lebih banyak di kata kelola dan regulasi pemerintah dalam menjalankan bisnis CPO. Karena waktu itu kan terus, waktu itu kita langka minyak goreng kan diikuti oleh larangan ekspor CPO oleh Pak Jokowi, walaupun hanya beberapa hari, kemudian dibuka lagi. Tapi saat ini pun, saya nggak terperses, Bu, ya. Kayaknya tata kelola CPO ini ada banyak perubahan, Bu. Jadi kita sekarang kayaknya agak kesulitan menjual CPO dan stok. Stok CPO sekarang pada menumpuk. Makanya sekarang harga CPO agak turun. Karena mungkin secara hukum, subli and demand, posisi stok di pasar banyak gitu, Bu. Kayaknya seperti itu. Jadi kalau begitu sekarang harganya sudah normal atau masih tinggi atau malah justru menurun, Pak? Harga nampak, Bu? CPO? Iya, CPO. Kalau harga CPO turun, Bu. Harga CPO itu kan normalnya kan sekitar 10 sampai 12 gitu, Bu. Ini kan sekarang 8. Jadi pada saat kita menyusun tanggara itu kan kita sudah menyusun harga CPO berapa, kemudian harga beli TPS kita berapa. Tetapi aktual kita beli TPS petahan itu pasti mengikuti harga CPO, Bu. Kalau harga CPO naik, ya pasti harga bulan naik karena kita mengikuti, mengikuti, menghadapi tuangannya yang profit and loss-nya itu, Bu. Kita kan jaga di situ. Dan kalau misalnya kita harga CPO sudah naik, kita nggak naikkan harga. Pasti sudah kalah sama kompetitor, Bu. Karena mekanisme pasar yang menentukan harga pembelian TPS kita, walaupun disbun menentukan juga yang sama. Tapi disbun biasanya terlambat 2 minggu, Bu. Jadi disbun itu harga saat ini ditentukan untuk 2 minggu kemudian. Tapi kalau harga-harga yang di PKS penerima buah eksternal itu biasanya harganya aktual. Jadi sekarang ini keadaannya seperti aktual? Kalau saat ini ya seperti itu. Jadi CPO saat ini harganya kurang lebih sekitar Rp8.000. Rp8.000 per kilo. Terus harga beli kita buah kepetani sekitar Rp1.500.000-an lah, Bu. Itu saja harga buah saya di sini paling tinggi, Bu. Ini pada ngumpul semua di sini karena pabrik lain semukan Rp1.400.000, Rp1.300.000. iya Pak, iya Pak. Jadi ya petani sudah mulai agak lumayan ya. Sudah tinggi lagi Rp1.500.000. Rp1.500.000 itu sebenarnya harga harga moderit adalah warga yang wajar. memang kalau harga kayak kemarin Rp3.000.000-Rp3.500.000 itu betul-betul apa ya betul-betul anugerah, Bu. Itu di di daerah-daerah terentu beli Pak Zeruk, kes semua itu, Bu. Kemarin. Hebat. Sampai kayak gitu. Makanya, Bu, mungkin lebih banyak itu kalau menurut saya di tata kelola bukti kan mafia-mafianya juga ada. Seperti itu. Lebih banyak di sana jadi rana-rana yang memang perusahaan itu enggak bisa ini. Enggak bisa ikut-ikuti aja kalau menurut saya gitu. Iya, 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 iya. Jadi kalau terlalu ribut-ribut juga nanti disorot ya, Pak. Ya, mulai pemerintah. Serba, serba. Harus hati-hati. Sekarang, saya mengerti sekarang. Kebun kemudian ke bagian pemasaran. Tentu ada broker-broker yang saya itu pasti itu pasti ada. Tokek-tokek apa-apa namanya, Pak. Kemudian langsung ke importer. Tapi dari PKS perusahaan, bagian pemasaran, kemudian ke konsumen di luar negeri. Itu bisa langsung. Tapi kalau dari PKS perusahaan lain, ada juga ke pemasaran dulu, kemudian ke broker muter ya, baru ke konsumen di luar negeri. Apakah seperti ini, Pak? Sekarang di BGA pakai yang mana? Ya, kayaknya kurang lebih sama. Kalau yang bagian-bagian atas ini kebun sendiri kebun rakyat itu diolah di BKS-ABGA itu benar. Sampai situ kalau dari bagian pemasaran benar. Tapi kita enggak beli minyak dari perusahaan lain. Kalau BGA, Bu, ya. Terus kalau penjualan, kita biasanya sudah ada kontrak, Bu, dengan bayar-bayar kita. Ya, mungkin di kotak broker atau di kotak importer, ya, biasanya. Kita kan jualnya ke musimas, terus ke sinar mas yang sering kedua-dua itulah yang gede. sudah ada yang menerima, sudah ada kerjasama khususnya untuk menerima. Tapi bagian masalah kita tidak membeli wilmar-wilmar itu juga membeli minyak dari BKS lain. Wilmar, senar mas, itu dia membeli minyak dari kita juga. Tapi kalau BKS diwal minyak aja, Bu, dia enggak, belum beli. Baik, Pak. Ya, Pak Rudi. Jadi, setiap perusahaan itu mempunyai jalur pemasaran sendiri-sendiri tergantung dari apa, tergantung dari metode dia, mana yang paling menguntungkan dan mana yang bisa untuk bisa bekerjasama untuk ya itu tadi, saling menguntungkan. Ya, begitu, Pak. Baik, jadi ternyata berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini sekarang saya ingin menjelaskan mengenai hukum hasil lebih. Apakah perusahaan Bapak menggunakan hal ini? Yaitu the law of diminishing return, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yaitu jumlah tenaga kerjanya, mana ya, mau saya kok ilang. Ya, nah, dapat diubah jumlah tenaga kerjanya terus-menerus ditambah sebanyak satu unit, terus-menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total itu akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang, dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dan ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat, dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum, kemudian menurun. saya punya grafik seperti ini. Grafik The Law of Diminishing Return ini digambarkan seperti ini. Jadi, ini adalah outputnya, ini adalah labor, L-nya itu labor, tenaga kerja. Dari total produksi dengan pertambahan tenaga kerja, total produktivitasnya itu sama. Tetapi, kalau dilihat average-nya, ini Pak, average-nya, pada labor yang bertambah, itu average-nya itu produktivitasnya menjadi menurun. Itu rata-ratanya. Sedangkan produk marginalnya, semakin banyak tenaga kerja, itu malah menurunkan produksinya atau produktivitasnya. Apakah benar Bapak di BGA sudah menggunakan ini atau menggunakan metode yang lain? Apakah sudah pernah dilakukan penelitian atau penjajakan atau evaluation terhadap produktivitas atau produksi dengan tambahnya tenaga kerja, justru malah produktivitasnya itu menjadi menurun? Saya mohon maaf sedikit memberi gambaran ke teman-teman. Bapak semua ini mirip dengan bagaimana pengaturan kita di ancak panen. Artinya semua pasti berdasarkan potensi produksi kan? Jadi kalau kita nasi tenaga panen banyak-banyak artinya akan mengurangi jumlah output kita kan? Jadi pasti akan disesuaikan dengan tingkat produktivitas yang sudah dianggarkan. Mungkin siapa yang bisa jelasin? Ini mirip-mirip ini. Betul enggak, Isan? Dengan dengan sistem master rancak kita. Ya, kebetulan satu kelas bagaimana semua kan? Jadi bisa diskusi. Biar ada yang jelasin. Tahu semua akan menjadikan berenang. Ayo, monggo Pak Iksan. Pak Iksan, Pak Adit, Pak Adit. Atau Bapak yang lainnya. Betul enggak? Tadi saya sampaikan. Kalau ini mirip dengan metode kita nyusun master rancak itu. Masa rancangannya. Hah? Bener, San? Jangan-jangan terentang. Hmm. Kalau mengatur orang panen, Bu, itu berdasarkan year. Year-nya itu kan sudah bisa diukur, Bu. Tahun-tahun sekian, jenis tanah sekian, progeny ini kan year-nya kan sekian ton. Berarti kita nyusunnya, ya sudah kita susun dengan output sekian ton per orang itu kita perlu orang sekian ton. Sekian orang. Di saat nanti kita menambahkan orang kira-kira di luar, di atas jumlah itu otomatis kan produknya turun karena memang year-nya segitu. Ya. Jadi artinya dengan tambahnya tenaga kerja itu ternyata bisa terjadi penurunan produksi. Penurunan produksi bisa, penurunan produktivitas bisa, karena siapa tahu mungkin karena produktivitas pasti produksi juga pas bisa turun karena kalau orangnya banyak mungkin kesempatan dia mendapatkan basis itu kurang jadi dia malah enggak semangat. Betul. Impactnya volumenya berusia juga turun. ternyata dengan jadi dengan tambahnya tenaga kerja berarti malah tidak meningkatkan produksi produktivitas bisa terjadi. Itu kan Pak? Ya. Ini adalah hukum the law of diminishing return. Jangka pendek short run dan long run. Di BGA juga Pak? jangka waktu ketika input variable dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Itu adalah short run. Jadi waktu ketika input variable dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Variable-nya saja yang bisa disesuaikan. Sedangkan jangka yang panjang jangka waktu produksi yang panjang waktu di mana seluruh input variable maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat dirubah-rubah. Itu long run. Itu jelas. Karena evaluasi controlling segalanya itu jangkanya lebih lama. Seperti itu ya Pak? BGA seperti itu juga Pak? Yang mana? Pak short run atau pakai long run Pak? berdua-duanya bisa. Baik. Tujuan pembedaan jangka waktu adalah untuk meminimumkan daya produksi. Hasil produksi sama pada teori ini akan ditunjukkan oleh kurva isokuan. Pernah Bapak pakai isokuan? Biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan produk tersebut disebut kurvisokos. Kurvanya seperti ini. Yang dapat disimpulkan yaitu tahap pertama. Tahap pertama ini menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. ini labernya masih ada 1 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, hasilnya seperti ini. Di tahap 1. Hasilnya seperti ini. dengan jumlah produksi jumlah produknya 41. Kalau 100 itu di sini. Di tahap kedua. Pada labor jumlahnya ada 8. Tahap pertama menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit apabila ditambah akan meningkatkan total produksi. Total produksinya seperti ini. Meningkat. Terus produksi rata-rata dan produksi marginal. Rata-rata ini. Ini rata-rata. Average product. And then ini adalah meningkatkan juga produksi daripada produksi marginal. tahap kedua produksi total ini tahap kedua produksi total terus meningkat sampai produksi optimum sedang produksi rata-rata menurun. Ini produksi meningkat di tahap kedua sampai di sini. Ini total produksi. Labernya ada 8. Kemudian yang yang rata-rata itu malah menurun dengan tambahnya labor tadi ini di sini ya juga marginalnya akan ke titik 0 malah. Nah itu di tahap kedua. Tahap ketiga penambahan tenaga kerja itu justru menurunkan total produksi. total produksinya menurun dengan tambah labor di sini. Ya juga produksi rata-ratanya average production average production dan di sini malah justru minus marginal production-nya. Nah ini disebut sebagai produksi total produksi yang di isokuan ya pada pada grafik sebentar ada kurva namanya adalah kurva isokuan yaitu kombinasi dua macam input yaitu produksi dan tenaga output sebentar ini kurva isokos isokos ya terhadap tenaga kerja nah ini bagaimana Pak Rudy atau bapak-bapak yang lain apakah betul bahwa justru dengan tambahnya tenaga kerja yaitu tadi kembali sama dengan yang tadi ya the law of diminishing apa namanya hukum apa tadi diminishing cost tadi nah itu apakah memang benar dengan tambahnya tenaga kerja itu justru total produksinya itu bisa menurun seperti ini apakah sudah ada penelitian Pak Rudy ya sepertinya produktivitas ya tadi karena volume produksi kita kan kita sudah ketahui jadi memang di saat kita tambahkan terus tenaga ya otomatis kan produksinya cuma segitu jadi itu yang bikin turun produktivitasnya kilogram ton per orangnya itu bisa turun sama seperti terangkan Pak Izan tadi yang apa diminishing cost tadi sebetulnya apakah sudah diteliti sebabnya secara detail itu apa Pak kalau kita lebih banyak mengacu kepada potensi produksi yang ada di lapangan karena ini kan kita ceritanya masalah panen yang kita yang kita sanankan masalah potong jadi kalau potong buah itu kan pasti volume produksi adalah jumlah janjang yang ada di yang ada di pokok itu kan sudah bisa kita prediksi melalui anggaran kan kita sudah bisa hitungkan berapa ton berlektar setaranya dengan berapa janjang ke pokok per tahun itu kan semua dari situ bukan dari suatu kajian tapi dari suatu perhitungan nah sehingga iya iya pak jadi artinya kalau kita itu melihat bahwa ternyata dengan banyaknya tenaga kerja itu kan sudah ada apa ya poak ya pak ya jadi dari perencanaan sampai dengan organisasi sampai dengan pembuatan organisasi sampai dengan aktuating ya bagaimana di lapangan itu bekerjanya kemudian sampai dengan controlling nah apakah pada saat mereka bekerja itu controlling itu dilakukan sehingga tidak terjadi penurunan produksi seperti itu karena setelah poak itu ada evaluasi yaitu evaluasi perhitungan bahwa produktivitas dari labor sebanyak tambahan labor yang banyak itu ternyata justru malah menurunkan produktivitas nah itu apakah diperlukan bahwa benar sebetulnya semakin tambah tenaga itu semakin menurun karena ini karena ini karena ini apakah juga termasuk biaya atau termasuk apa upah tenaga kerjanya atau termasuk yang lainnya ya seksual misalnya laki perempuan misalnya termasuk juga pendidikannya misalnya termasuk jumlah keluarganya apakah dia banyak keluarganya di dalam satu kakak misalnya nah itu apakah sudah diteliti sampai ke situ sehingga ada hasil penelitian yang menyatakan benar kalau begitu ya kesimpulan dari grafik-grafik yang sudah diteliti ini yaitu grafik yang dinyatakan di kurva isokos gitu Pak nah ini menjadi kesempatan bagi bapak-bapak sekalian di dalam berbagai macam penelitian di satu perusahaan BGA untuk meneliti berbagai macam termasuk ini maksud saya seperti itu Pak Rudy kalau detil misalnya sampai ke tadi tadi kan kalau saya tadi sepanjang yang saya sampaikan kan mungkin hanya berbicara tenaga kerja tapi kalau detil tenaga kerja itu termasuk mungkin usia kemudian mungkin level pendidikan asal pendidikan dan lain-lain kita memang sampai ke sana ya Pak ini masukkan ya Pak jadi jalan ini bisa dimasukkan supaya nanti bisa digunakan untuk dalam arti kata penelitian sekarang esokuan adalah kurva yang mengembarkan kombinasi dua macam input yaitu faktor produksi untuk menghasilkan output boleh produktivitas karena produksi terlalu luas yang sama jumlahnya bentuk kurva esokuan bisa dilihat bisa linear apabila kombinasi antara input art memberikan perubahan yang proporsional dan dapat juga cembung dari titik origin seperti kurva indifference nah kemudian esokuan tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal karena lazimnya tidak mungkin untuk menghasilkan barang dalam jumlah tak terhingga atau dengan nol dengan menggunakan jumlah faktor produksi terbatas nah ini coba kita lihat kurvanya seperti ini Pak sebetulnya sama aja sama saja sebetulnya jadi ini tergantung dari banyaknya labor atau apa tenaga kerja oleh karena itu dalam kurva ini akan terdapat batas atas yaitu titik yang merupakan kombinasi input dalam jumlah tidak ada atau nol dan batas bawah yang merupakan kombinasi tak terhingga dari inputnya nah ini kurvanya ini adalah tenaga kerja kemudian gabungannya gabungan ABCD kemudian ini ada modalnya nah kurva produksi sama ini merupakan tabel tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan seribu unit produksi seribu ya Pak jadi ini sebetulnya seribu 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 hanya ini merupakan tambahan-tambahannya tetapi sebetulnya sama semuanya itu adalah seribu tambahannya tenaga kerjanya tambah tetapi produksinya juga sama modalnya semakin sedikit semakin banyak tenaga kerjanya kok bisa begitu Bapak apakah ini juga dilakukan di perusahaan Bapak misalnya bila dikerjakan bila dikerjakan oleh satu tenaga kerja per hari per hektare per hari biayanya satu juta ya nah bila dikerjakan oleh sepuluh tenaga kerja katakanlah disini delapan tenaga kerja per hektare per hari biayanya per pekerja itu akan lebih sedikit tetapi outputnya sama gitu kan outputnya sama nah ini perlu penelitian juga Pak Rudi kok bisa tenaga kerjanya itu bertambah ya sepuluh tenaga kerja mengerjakan satu hektare per hari itu sama dengan hanya satu tenaga kerja tetapi biayanya bisa satu juta bisa enam juta modalnya itu enam juta tapi tenaga kerja enam modalnya itu satu juta oke kan sama nah ini perlu penelitian nih kurva isokuan ini gitu ya bapak-bapak sekalian ini menjadi PR bapak-bapak sekalian nantinya untuk menghitung sebetulnya seperti apa kalau umumnya sama kok bisa sama nah kurva isokuan itu sifatnya adalah semakin ke kanan tinggi semakin besar kuantitas outputnya tidak berpotongan berlarang negatif dan cembung terhadap titik orijin sekarang kurva isokos isokos itu adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dan menggunakan beberapa faktor input tertentu isokos itu membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen semakin besar isokosnya maka semakin besar pula hasil yang dapat diperoleh sebaliknya semakin kecil isokosnya itu semakin kecil hasilnya ya nah kurva isokos dapat berslup negatif dan positif positif tambahan satu unit input yang akan menyebabkan penurunan pemakaian input lain sebaliknya akan menyebabkan input yang satunya akan bertambah seperti apa kurvanya seperti ini ini juga sama saja sebetulnya kemudian kurva isokos itu dapat berslup positif yaitu hanya sebagai pemuasan kebutuhan yang dipetakan oleh kurva indifference yang sifatnya tidak efisien karena bila produsen menambah input yang satu maka input yang lainnya juga bertambah jadi ini sebetulnya sama saja tenaga kerjanya sama dan tenaganya banyak itu nanti produksinya juga akan sama coba bapak-bapak sekalian terliti juga sehingga fungsi produksi itu merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menyatakan hubungan di antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input hubungan di antara jumlah output Q dengan jumlah input yang digunakan dalam produksi X1 X2 X3 sampai ke Xn secara matematis itu dapat digambarkan sebagai rumus seperti tersebut di bawah itu Q itu ada sama dengan fungsi daripada X1 yaitu produksi X1 X2 X3 sampai ke produksi ke Xn ini rumusnya sedangkan fungsi produksi itu rumusnya jumlah outputnya produksinya fungsi dari kapital modal tenaga kemudian kemudian resources sumber daya alamnya dan teknologi ini baik fungsi produksi itu penggunaannya sebagai alat analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam proses produksi yang kedua sebagai alat analisis normatif yang dapat menentukan keadaan terbaik untuk memaksimalkan keuntungan itu fungsi produksi sejagian pembagian produksi dari bidang ekstraktif ada bidang agraris ada bidang industri kalau bidang ekstraktif itu semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil yaitu pertambangan perikanan sebetulnya kalau pada perkebunan itu agraris yaitu TBS misalnya seperti itu sedangkan bidang industri tentunya industri makanan dan sebagainya sedangkan pembagian produksi ada bidang perdagangan dan bidang jasa dimana contohnya adalah industri industri yang perdagangan yaitu retail misalnya coffee shop bidang jasa misalnya asuransi perbankan pengangkutan sedangkan tahapan produksi itu dari sektor produksi primer bidang ekstraktif dan bidang agraris kemudian diteruskan ke sektor produksi sekunder yaitu bidang industri dan bidang perdagangan sedangkan dari sektor produksi sekunder diteruskan petersier yaitu bidang jasa seperti tadi pada skema yang di depan tadi sekarang produktivitas itu merupakan suatu pengukuran dimana produksi menggunakan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin itu produktivitas sehingga kalau di kita di kelapa sawit itu sebetulnya adalah dari hasil dari hasil atau produksi per keluasan tertentu misalnya produksi produktivitas per hektare produktivitas per updeling misalnya dengan kata lain produktivitas itu merupakan rasio atau perbandingan antara digunakan teoriya selalu gitu pasti input dengan tenaga-tenaga kerja yang digunakan oleh karena itu kalau bapak-ibu sekalian bapak-bapak sekalian itu nanti akan meneliti itu tentu X itu akan X itu merupakan variable independen yang itu nanti menyangkut tenaga kerja karena apa karena yang diteliti adalah produktivitas per hektare per tahun atau bulan per hektare per tahun nah sehingga produktivitas itu merupakan rasio atau perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yaitu sumber dayanya yang digunakan misalnya tenaga kerja panen tenaga kerja pendidikannya seperti apa umurnya pengalaman kerjanya berapa berapa tahun kemudian apakah dia sudah pernah diberikan training barangkali ya jadi itu merupakan X semua variable independen yang merupakan yang merupakan apa namanya variable variable yang mendukung untuk mengukur suatu produktivitas di dalam kurun waktu tertentu dan keluasan tertentu itu merupakan pembentian bapak-bapak sekalian nantinya nah pengukuran produktivitas itu merupakan suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi pasti ke atas sana berapanya manajemen pemasarannya berapanya itu dihitung semua sehingga output yang akan diperoleh itu sesuai enggak mempunyai labai yang berapa kali lipat atau bahkan malah merugi nah itu semuanya akan diukur dan diteliti per tahun bahkan barangkali evaluasi itu dilakukan tidak per tahun dilakukan per semester atau per enam bulan kalau terlalu pendek kalau empat bulan ya terlalu pendek biasanya per semester atau per tahun evaluasi dilakukan kalau bisa dilakukan dengan cara digital seperti sekarang ini bisa dilakukan secepatnya mungkin bisa per semester atau per tiga bulan sekarang sekarang itu semuanya serba cepat jadi dengan cara digital yang namanya mandor itu sudah dipegangi hp asisten semua sudah punya hp bahkan dia punya laptop dibawa kemana-mana atau ipad barangkali nah itu itu nanti bisa langsung dimonitor Pak Rudy misalnya di sana di Jakarta misalnya atau Pak Akisan mau memonitor asisten asistennya atau apa asisten kepala misalnya gampang aja sekarang hari ini jam sekian berapa yang dipanen berapa ton per hektar misalnya bisa memonitor misalnya sekarang itu berapa tenaga kerjanya yang dipakai apakah sepanjang atau tidak berapa uang yang sudah dikeluarkan pada saat ini sampai sekian jam misalnya seperti itu berapa kendaraan yang dipakai di berapa angkong atau egrek yang digunakan dengan cepat bisa dilakukan sehingga bisa dilakukan evaluasi sampai dengan tingkat GM bahkan sampai ke atas ke Vice President sampai ke sana ke pusat-pusat sana seperti itu ya nah ini keuntungan dari adanya digitalisasi ini kemarin juga dibahas rapat dengan yayasan itu memang kita itu sekarang sudah mulai ada perkembangan-perkembangan yang mengkutip perkembangan zaman semua harus harus diikuti jadi akademik juga nantinya itu ada hybrid ada online ada harus datang sebentar ya ada hybrid itu artinya ada di ada di hadapan atau di kelas ada tetapi di situ juga ada yang online yang ada di atas di apa namanya di apa namanya di di dinding ya kita punya punya screen itu di dinding yang bisa digunakan untuk memonitor berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti dari luar-luar sana di samping yang datang in line atau offline di dalam kelas itu namanya hybrid seperti itu jadi sekarang itu dengan model digitalisasi ini kita harus cepat dan berkembang jadi kalau terlalu lama itu akan kalah dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau dengan personal-personal yang lain jadi oleh karena itu ada gen X ada gen Y ada gen Z gitu ya ada booming ada baby boom misalnya baby boom itu mungkin yang umur-umur 60 70 itu sudah baby boom kalau bapak-bapak ini adalah apa-apa yang gen apa-apa Y Y atau X Y Y padahal sekarang ini sudah kalau sekarang ini gen X Y Z jadi yang X X itu yang sekarang yang zaman milenial sekarang ini kalau yang baby boom itu yang zamanku yang sekarang ini jadi mulai tua-tua itu sudah baby boom seperti itu Pak jadi oleh karena itu tenaga muda tenaga muda ini coba dievaluasi kalau tenaga tua tetapi tenaga muda kalah di pengalaman masa kerja lebih lama tenaga panen lebih banyak pengalaman pasti beda itu penelitian umur sekian sekian ternyata beda umur 45 masa kerjanya dia pendek atau umur 45 atau umur 30 30 tetapi dia pendidikannya umpamanya SD 40 SD misalnya masa kerjanya misalnya sudah 5 tahun mesti jago dia bagi tenaga panen dibandingkan dengan umur 25 masih muda lulusan S2 hanya ekstrim ini atau lulusan S1 itu penelitian semua nah bapak-bapak sekalian dengan sekolah S2 ini sebagai pesepuh pesepuh ini kan sudah ditunjuk malin ini mengarahkan supaya nanti dari PGA ini nanti kamu sebaiknya meneliti ini Pak Senop siapa siapa yang mau nanya saya saya bu ya Pak Crosby kan silahkan Pak ya tadi saya tadi saya mau ini apa kurva isokwan dengan isokos tadi kan kurva yang berhubungan dengan produksi dengan inputan dua arah tadi bu ya sumber daya alam tenaga kerja dan sumber daya malam modal yang menghasilkan tingkat biaya produksi kan gitu bu ya nah kalau ada kasus seperti ini bu kita menambah sumber daya tenaga kerja dua kali dan menambah sumber daya tenaga modalnya dua kali juga apakah hasil atau produksinya bagaimana bu apakah dua kali bisa kemungkinan dua kali atau bisa kemungkinan tetap atau bisa kemungkinan malah berkurang sudah sudah Pak sudah jadi dijawab itu loh tadi oleh Pak Ifsan bahwa sebetulnya juga oleh Pak Rudy sebetulnya dengan tambahan tenaga kerja itu justru tidak akan meningkatkan bahkan bisa menurunkan tetapi sebetulnya dengan modal yang sama dengan tenaga kerja satu penutupan itu sama cuman jumlah modalnya itu berkurang artinya dengan tambahan tenaga kerja yang tadinya satu orang itu satu juta kapitalnya ya tapi dengan delapan orang kapitalnya itu menjadi menurun sehingga kapitalnya itu artinya itu apa ya modalnya coba saya dilihat di sini semakin banyak tenaga kerja sepuluh ini isu kosnya di sini isu kos lainnya turun sampai di sini tapi kapitalnya itu turun juga artinya bahwa sepuluh orang itu dapatnya itu cuma seratus ribu seratus ribu seratus ribu dibanding dengan satu orang ini dapat satu juta misalnya kalau di sini kan delapan kalau di sini misalnya tenaga kerjanya sembilan orang atau delapan lebih ini ya sembilan orang di sini maka dia itu kapitalnya dua dua itu kapital kapitalnya sedikit jumlahnya satu juta dengan yang ini dengan dengan satu orang ini kan satu orang katakanlah nol ya satu orang di sini misalnya ini tujuh kapitalnya sama ya di sini dua tenaga kerjanya banyak ya kan ini kan dua isok kosnya itu lainnya itu sama cuma menurun begini menurun karena apa karena bayarannya ini menjadi tidak sama dengan ini kapitalnya tapi sama sebetulnya kapitalnya satu juta kalau ini dibagi sehingga menurun jadi cuma seratus ribunan kalau seratus orang kan gitu kalau satu orang itu delapan kalau sepuluh orang ini jadinya cuma satu ya jadi artinya itu kapital yang delapan ini dibagi sepuluh orang atau delapan orang jadi gajinya dia itu apa modalnya itu sama delapan dengan satu orang itu sama gitu Pak saya contohkan gini Bu kalau kita di kebun pada saat pikrop itu kan buah lagi banyak kadang kita karena kita tahu buah banyak kita tambah tenaga bahkan sampai dua kali lipat harapannya kan dengan menambah tenaga menambah modal pasti hasilnya lebih banyak atau sebaliknya kondisi buah lagi sedikit tapi karena tenaga kita banyak harapan kita bisa produksi tetap kondisi saat ini lagi buah lagi turun tapi tenaga kita tambah terus walaupun produksinya jadi turun gitu itu seperti ini kurvanya pada tahap pertama seperti ini produksi kalau kaitannya dengan produksi dan tenaga kerja produksinya segini tenaga kerjanya segini 4 tapi kalau tahap kedua ditingkatkan menjadi 8 tapi malah hasilnya menurun malah bisa sampai negatif seperti itu di tahap ketiga ini menurun semua di tahap kedua meningkat di sini tetapi di di averagenya ini average production rata-rata dari 8 orang itu menurun rata-rata dari total produksinya itu meningkat total produksinya meningkat rata-rata atau marginal productionnya malah menurun juga dengan tenaga labor yang bertambah jadi apa yang sudah katakan Pak Rudy tadi benar cuma belum ada penelitian teorinya seperti ini sebetulnya di faktor ekonomi sudah banyak penelitian hal ini garangkali di perusahaan Bapak belum dilakukan penelitian dicoba jadi efek dari lingkungan itu sangat mempengaruhi artinya kalau tenaga kerja bertambah banyak semakin banyak yang enak-enakan yang kerja itu hanya sedikit sebetulnya akibatnya apa produksinya menurun atau hasil yang diperoleh itu menurun itu terjadi bisa terjadi seperti itu tapi kosnya sama biayanya itu sama kapitalnya sama gitu ya Pak nanti dipelajari direnungkan jadi ini sebetulnya itu sama cuma tenaga kerjanya ditambah low kosnya sama tapi produksinya menurun bisa menurun produksi lupa produksinya bisa menurun ongkosnya sama makanya namanya isokos gitu Pak Crossby iya Bu selamat sore bu selamat sore Pak selamat sore selamat sore ini baru datang oh ya baik lanjut ya ini Bu saya mau mungkin nanti kalau saya salah tolong dikoreksi yang kurva tadi Bu oke yang mana kurva yang tadi ya gimana Pak belum nampak di layar saya kurva kurva esok pantai ini bisa kos 2 ini bu jadi dilihat disini kan bu dari tenaga kerja 34 itu kan produksi cenderung naik tapi begitu tenaga kerja di 8 itu bisa turun mungkin kalau kami di kebun Bu saya rasa kan patokan awalnya adalah yield yield apa yang namanya yield ton per hektare setahun kalau di perkebunan jadi kalau produksi itu kalau di kebun itu ada yang dibagi dengan 48 atau 36 sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing nah ada beberapa kalau saya melihat dari kurva ini Bu jika kita punya tenaga sedikit tapi output produktivitasnya mereka ngejar nih output produktivitas per perkaknya itu bagus gitu loh dengan yield tertentu tapi begitu ditambah terus produksi awalnya itu stabil malah meningkat karena dengan tenaga kerja yang ditambah tapi kita juga tidak luput dengan hektare cover atau hektaren yang dijalani karena kita kan berdasarkan yield setahun atau ton per hektare tadi Bu jadi begitu round kedua atau round ketiga karena output di awal tadi sudah besar Bu produksi itu kan meningkat dengan 8 dekad tadi Bu tapi round-round berikutnya karena di perkuburan sawit kita main yield itu bisa turun kalau menurut saya awal sumbernya adalah produktivitas dari tenaga kerjanya dulu Bu kalau seandainya misalnya begini dengan tahap awal 4 tenaga kerja kita bisa menghasilkan contoh misalnya 5 ton atau 8 ton dengan 6 tenaga kerja kita bisa menghasilkan juga 8 ton terus dengan 8 tenaga kerja kita menghasilkan juga 8 ton tapi begitu setelah round ketiga round atau round keempat dengan 8 tenaga kerja tadi itu bisa menghasilkan malah 6 ton kenapa kalau menurut saya sumber dasarnya adalah produktivitas tenaga kerja di awal tadi di round 1 round 2 round 3 karena di perkuburan kelapa sawit itu adalah awalnya yield 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 standar berapa yield per tahun menurut saya begitu dari produktivitas tenaga kerjanya dulu makanya begitu dia masuk round keempat berapa kali panen kalau di perkuburan kelapa sawit ini kan panennya kan main round ya Pak Bu balik lagi dia balik lagi balik lagi tapi dengan dengan kerapatan yang ada dan dengan yield kita yang ada di situ potensi yield kita yang ada di situ mungkin produksi itu sudah diambil oleh di awal tadi Bu nah begitu nanti dia round keempat produksi itu sudah diambil oleh 8 dekat tadi semua jadi makin ke depannya masih mengecil mungkin menurut saya begitu mungkin bisa pandang saya yang memang seperti itu Pak jadi artinya bahwa semakin banyak tenaga kerja kalau ini semakin banyak tenaga kerja kalau ini itu produksinya itu sama ya seribu 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 itu dengan tenaga kerja satu itu produksinya eh modal kalau disini ya modalnya itu nah kalau tadi produksinya sama seribu produksinya seribu sebenarnya sama dengan tenaga kerja yang tambah itu produksinya sama hanya berbedanya itu disini kalau dikombinasi ya tenaga kerja satu dua tiga enam modalnya toh ya sama saja toh cuma kalau tenaga kerja enam maka modalnya itu satu sepertinya sama semua kalau dilihat kurvanya ini sama sebetulnya Pak nah menurut apa tadi dari penjelasan Pak Pak siapa tadi Pak Pak Yadi tadi apakah hal itu sudah dilakukan apa penelitian yang atau catatan begitu ya atau evaluasi sebagai evaluasi perusahaan bahwa ternyata dengan tambahnya tenaga kerja itu bisa terjadi pengurangan bahkan bisa terjadi kenaikan bisa dua-duanya misalnya apakah itu sudah sudah menjadi catatan atau sudah menjadi apa ya catatan atau notulen atau merupakan ya hasil dari evaluasi perusahaan tentu itu akan dikaitkan dengan lingkungan ya itu belum dikaitkan dengan lingkungan itu hanya tenaga kerja dengan hasil atau dengan produktivitas lingkungan juga akan memengaruhi seperti itu jadi apakah itu sudah menjadi evaluasi dari perusahaan kalau itu sudah menjadi catatan yang merupakan evaluasi dari perusahaan nah apakah itu bisa lalu menjadi suatu kesimpulan yang bisa menjadi suatu apa ya seakan-akan seperti publikasi ya atau penyebaran informasi kepada sebagai tulisan laporan atau laporan nah ini Pak herangkali itu belum tentu dalam tahun yang sama dalam tahun yang lain maksudnya belum tentu itu kemarin tahun kemarin atau dua tahun yang lalu tahun sekarang bagaimana sehingga nanti setiap tahun itu bisa lalu menjadikan suatu grafik yang sebetulnya grafik-grafik itu bisa dibaca oh ternyata tenaga kerja yang paling efektif adalah sekian untuk per hektan itu Pak baik jadi begini Bu kalau di perusahaan kita itu di awal tahun biasanya kita harus menentukan berapa sih jumlah tenaga kerja panen kita dalam satu tahun ini nah pendekatan ini ambil adalah yield tadi Bu jadi seperti yang Pak Isan sampaikan tadi yield kita setahun itu berapa misalnya anggaplah 30 ton jadi ada tiga pendekatan yang pertama peak crop artinya atau low crop normal crop dan peak crop ada tiga pendekatan yang kita ambil Bu jadi dari low, normal dan peak disitulah kita bisa mengambil keputusan berapa sih tenaga kerja yang harus kita penuhi dalam tahun ini justru itu Pak nah kalau di perusahaan kita itu di BGA kita sudah ada penentuan tenaga kerja berdasarkan produktivitas nah itu dasar awalnya itu adalah yield ton per hektare per tahun dari yield ton per hektare per tahun itu bisa di convert ke rotasi tadi Bu ke run sekali panen dua kali panen hingga 48 kali panen dalam setahun nah malah maka munculnya kalau dari grafik Bu tadi contoh nih gabungan A tenaga kerja satu mungkin yang tidak enam mungkin kita bisa dari pendekatan yield tadi bisa kita ambil di angka dua tenaga kerja yang diperlukan adalah dua tapi berdasarkan dengan yield ton per hektare per tahun dan produktivitas produktivitas rata-ratanya berapa di saat peak berapa di saat low berapa di saat normal berapa itulah dasar keputusan kalau di perusahaan kita mengambil jumlah tenaga kerja jadi sudah di hitung dari setahun itu berdasarkan pengalaman yield per hektare per tahun yang dihasilkan ya kan belum pengaruh dari yang lainnya setiap tahun itu pasti ada perubahan ya kan Pak padahal perdomen itu sudah dilakukan nah perubahan-perubahan termasuk perubahan iklim itu akan sangat mempengaruhi perubahan-perubahan daripada umur dari seseorang itu akan juga mempengaruhi perubahan-perubahan dari gaji yang gajinya itu kalau ada perubahan kenaikan misalnya itu akan merangsang juga akan mempengaruhi gitu kan Pak sehingga perdomen iya sehingga perdomen di tahun yang sekarang atau yang dua tahun yang lalu tidak bisa dipakai untuk perdomen tahun berikutnya belum tentu sama kan gitu Pak benar nah itu jadi pengaruh-pengaruh lingkungan yang saya sampaikan berkali-kali ya baik itu di daskotrek nanti di daskotek ya atau di dasar apa namanya agoteknologi itu pasti itu saya singgung terus faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi termasuk kalau perusahaan-perusahaan yang lain yang memberikan iming-iming misalnya tentang gaji dan lain-lain jadi patoan yang sudah dipatokkan seperti tadi yang disampaikan Pak Pak jadi itu ya nggak bisa kalau terus-terus dipakai nggak bisa jadi harus selalu dievaluasi setiap tahun oke setiap tahun sekarang kita lihat dua tahun yang lalu seperti ini keadaannya bagaimana apakah faktor lingkungannya sama tentu beda kemudian apakah umur dari orang-orangnya itu sama apakah tenaga kerjanya sama apakah apa namanya ya lain-lain banyak sekali faktornya jadi tidak disamakan Pak jadi yang year itu apalagi year dia per hektar per tahun itu pasti berubah-rubah tergantung dari e-claim tergantung dari climate oleh karena itu pentingnya suatu penelitian yang nanti itu menjadi data dari perusahaan gitu Pak mungkin tambahnya mungkin dari iklim dari penghasilan tanah kerja banyak faktor-faktor yang harus ditambahkan dengan penentuan tidak hanya bisa berdasarkan produktivitas yield tadi iklim kita perlu masukkan kita mungkin iklim masukkan year itu juga tergantung dari faktor lingkungan luar bisa tanah semakin kurus ya kan nutrisi sudah diambil sehingga pemupukan harus dipelihara pasti itu ya kan pasti umur kalaman semakin bertambah yield pasti berkurang bisa walaupun jangka waktunya bisa dua atau tiga tahun lagi gitu itu tadi sudah ada grafik bahwa yield itu akan menurun pada tahun-tahun kira-kira tiga tahun empat tahun kemudian gitu kan nah ini juga seperti ini ini kan terhadap isokuan dan isokos itu sangat berhubungan jadi karena itu ini 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 menjadi satu hal yang penting yang perusahaan itu selalu makanya ya seorang direct manager manager kemudian GM itu otaknya selalu kalau di perusahaan selalu putar terus bagaimana ini bagaimana ini bisa sampai bekerja sampai nggak bisa tidur sampai jam satu malam itu kok nggak bisa tidur karena ya itu tadi utak-utak utak-utak bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan yield bisa meningkatkan apa biaya biayanya apa outputnya ya termasuk termasuk menurunkan biaya pengiritan tetapi justru outputnya semakin bertambah seperti itu kan itu pasti gitu kan Pak ya Pak Yagi terima kasih sama-sama baik kita ini slide-nya sampai di mana tadi 35 22 fungsi produksi ya silahkan Pak marginal itu kan kalau tanah marginal Pak itu kan tanah yang tengah-tengah ya tapi hasilnya tanah yang tengah-tengah itu misalnya ya dataran tinggi dataran marginal dataran rendah ya dataran tinggi misalnya di atas 800 meter DPL dataran marginal tengah-tengah itu 500 sampai 700 atau 400 sampai 700 DPL kemudian yang yang bawah atau yang yang dataran rendah itu adalah 0 sampai 300 misalnya nah marginal itu yang tengah-tengah tetapi di sini ada pengukuran average-nya dulu sebelum sebelum data yang marginal marginal itu yang tengah-tengah yang tengah-tengah saja sudah bisa sampai menurun dengan tambahnya tenaga kerja apalagi kalau seperti tadi dataran yang lebih rendah lagi di bawah di bawah kalau di sini average ya rata-rata di marginal di bawah average kalau dataran tinggi dataran marginal dataran yang rendah kalau di iso cost iso quant atau the law diminishing apa diminishing law itu tadi nah itu tadi tidak ada yang namanya dataran rendah ada jadi sampai dengan average rata-rata dan sampai dengan marginal karena di marginal ada sudah kelihatan bahwa itu dengan tambahnya tenaga kerja malah justru mengurangi atau produksi sampai turun sampai ke arah negatif produktivitasnya kan gitu Pak jadi tidak perlu lalu dilihat lagi yang lebih rendah lagi sampai dengan marginal sudah cukup karena average nya sudah diketahui kan gitu Pak halo Pak halo Pak Pak Iksan ya ya paham ya nah sekarang fungsi produksi penggunaan fungsi produksi sebagai alat analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam proses produksi ya itu tadi gejala-gejalanya sebagai alat analisis normatif yang dapat menentukan keadaan terbaik untuk memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan bisa dimengerti ya Pak ini ini sudah tadi ini produktivitas tadi sudah nah untuk meningkatkan produktivitas kerja perlu diperhatikan faktor-faktor ini Pak sebagai X ya kalau penelitian Bapak besok meneliti itu silahkan pilih pilih X-nya yang mana apakah karyawan itu sudah di-training dibandingkan karyawan yang belum mendapatkan training misalnya tetapi kalau untuk meningkatkan produktivitas kerja yang perlu diperhatikan adalah apa karyawan itu perlu di-training untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan dia lingkungan kerja perlu diperhatikan ya kalau lingkungan kerjanya itu tidak sehat misalnya ventilasinya itu kurang lingkungan kerjanya misalnya kalau kantoran itu tidak ada AC sumpah itu akan mempengarmi tergantung dari siapa tenaga kerjanya peralatan dan perlangkatan kerja kalau zaman sekarang bapak-bapak tidak punya laptop ya sudah ketinggalan kalau pandor-mandor atau asisten-asisten tidak dipegangi HP HP saja yang HP jadul tidak mungkin kan kena sinyal sedikit apa jaringannya mengganggu sedikit sudah tidak bisa jadi peralatan dan perlengkapan kerja itu penting apalagi sekarang ada mekanisasi misalnya itu mempercepat kerja mempercepat mempercepat produktivitas yang diperoleh konsep positif karyawan jadi harus positif thinking kalau karyawan sudah tidak positif thinking pasti kerjanya tidak akan baik ini perlu pendekatan dari para atasan oleh karena itu saya mengajar manajemen produksi ini seorang manajer itu harus mempunyai seni dan selain kepandean dia harus mempunyai seni intuisi sehingga dia terhadap bawahan itu tidak hanya sekedar menyuruh 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 saja tapi dia harus mempunyai perasaan merangkul bagaimana caranya supaya bawahan itu mempunyai konsep yang positif positive thinking kemudian motivasi karyawan karyawan itu perlu sekali setiap kali dimotivasi dengan pendekatan pendekatan yang positif tidak gampang itu itu termasuk seni juga ya kemudian misalnya motivasi itu juga tergantung dari bagaimana kalau fisik daripada dia dia seseorang itu kalau tidak baik termasuk makanannya kalau dia makan kurang sehat ya tentunya dia apalagi kalau makannya itu harusnya satu piring nasi itu kan tenaga karbohidrat tapi karena tidak punya uang cuma separuh jatahnya atau seperempat makanya ya pasti dia akan loyong tidak mungkin maksimal penghargaan reward ya sehingga kalau di tempat kami sebagai dosen di INSIPER itu selalu sampai hari dikasih telur satu ditambah lagi minumannya itu apa namanya kacang hijau kotak yang dikotak itu terus kita disediain dispenser yang disitu ada kopi susu yang mestinya sama dengan para manajer yang ada disitu tetapi ini tenaga kerja karyawan jadi mestinya perlu ditambah gisi supaya kuat kalau loyong tidak mungkin dia bisa bekerja kemudian penghargaan reward tentunya ini sudah diketahui dan sudah dilaksanakan oleh semua perusahaan reward itu penting komunikasi yang efektif komunikasi justru selalu ya termasuk controlling jadi komunikasi karena kontrol maka ada komunikasi disitu tetapi kalau waktu ada briefing itu juga komunikasi pada saat dia bekerja sekali-sekali dikontrol kemudian diajak komunikasi itu penting tapi kalau didiamkan saja tidak pernah ditegur tidak pernah ditanya tidak pernah diajak ngomong itu beda kemudian leadership ke pemimpin nanti jelas harus jadi seseorang itu harus punya jiwa leadership kalau dia tidak mempunyai jiwa leadership siapa saja itu pasti dia tidak bisa sebagai orang yang punya tanggung jawab yang tinggi seorang leadership harus dia mempunyai tanggung jawab kalau dia tidak punya tanggung jawab apa yang dikerjakan jadi dia acu-tacu oleh karena itu pentingnya adanya kepemimpinan rasa tanggung jawab termasuk yang tadi saya sampaikan kebijakan perusahaan ini penting sekali ini satu BGA sekarang maju jadi wah mahasiswanya dulu sebetulnya bapak-bapak sekalian sebetulnya sebelum bapak-bapak punya satu kelas ini yang Pak Rudy yang luar biasa saya dari Singapura waktu itu berkenalan dengan Pak Rudy yang belum pernah tatap muka Pak Rudy saya dibantu untuk ini gimana wah ini ada tujuh ada lima tadinya tambah lagi tujuh Pak Rudy kalau mau untuk bisa di apa namanya SPP bisa murah harus sepuluh harus cukur-cukur bisa lebih dari sepuluh oke dalam tiga hari saya di Singapura itu terus saya genjot terima kasih Pak Rudy yang luar biasa mengusahakan hal itu dan tidak kenal saya telepon jam 10 malam waktu Singapura jam 11 malam waktu Singapura di sana lebih tua satu jam jadi di sini jam 7 di sana jam 8 malam misalnya seperti itu itu ternyata itu menghasilkan sampai 11 bapak-bapak sekalian yang sekolah ini dulu BGA itu sudah pernah saya mengajar dua kali dengan Pak Harry dengan Pak Bagus tapi lalu enggak tahu bubar itu loh sayang itu nah alhamdulillah sekarang sudah ada lagi kelasnya cukur-cukur nanti setiap semester bisa ditambah walaupun campuran Pak seperti Wilmar itu angkatan 2 angkatan 3 sudah mulai campuran dengan perusahaan yang lain tetapi yang penting adalah perusahaan BGA ini semua bisa disekolahkan bisa ikut sekolah jadi tambahan dari perusahaan lain itu yang digabung untuk supaya nanti SPP-nya bisa perbulan itu yang penting halo Pak Rudy ya Bu ya kan Pak Rudy kita yang penting bisa perbulanan nah itu tadi jadi besok kalau ada kelas saya buka September loh Pak kalau ada kelas lagi silahkan ke Pak Rudy Pak Hesan Pak Yadi siapa lagi Monggo kalau mamanya bisa bersatu padu mencari dari perusahaan yang lain sehingga jumlahnya bisa 10 lebih nanti seperti ini lagi satu kelas pembayarannya bisa satu perbulan sehingga nanti mahasiswa S2 yang di perusahaan-perusahaan menjadi ada peningkatan dari SDM-nya gitu loh jadi apa ya cara berpikirnya ya semuanya lah jadi lebih baik ilmunya bertambah tidak hanya training-training kalau training kan cuma sertifikat tapi ini kan tambahan serata yang nanti kalau pensiun bisa digunakan untuk mengajar S1 bisa digunakan untuk mengajar fokasi D1 D2 D3 wah luar biasa banyak sekali yang sudah jadi dosen setelah pensiun gitu baik ini adalah untuk meningkatkan produk dosa seperti apa yang harus diperhatikan faktor-faktornya nah sedangkan konsen produktivitas itu suatu perbandingan antara output dan input persatuan waktu produktivitas dapat dikatakan meningkat nah ini loh pak meningkat itu seperti apa jadi ini besok kalau bapak-bapak penelitian menjadi simpulan gitu loh simpulan atau kesimpulan yang nanti ditarik benang merahnya ke arah depan sampai ke judul ya nah kalau kesimpulannya seperti ini itu itu lalu nanti tujuan penelitianya apa judulnya apa seperti itu jadi oleh karena itu untuk untuk mencari judul jangan mencari judul permasalahnya dulu yang dicari nah kalau sudah ada kesimpulan seperti ini ya yaitu meningkat di produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila jumlah luaran atau produksi meningkat dengan jumlah sumber daya atau masukan yang sama jumlah produksi atau luaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang lebih kecil produksi atau keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang kecil sehingga memuntungkan bagi perusahaan nah yang dicari kan seperti ini gitu ya nah seperti ini pak skimanya produktivitas untuk ya cara meningkatkan produktivitas itu dengan cara rasionalisasi ekstensifikasi diversifikasi ya dan intensifikasi ya kalau rasionalisasi peningkatan produktivitas yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi contohnya adalah merubah supermarket contoh ya secara konvensional menjadi supermarket atau toko online nah sekarang ini kan kita itu duduk aja di rumah ya kan tinggal panggil gojek atau pesen di rumah makan gitu kan dengan gojek tambahan tambahannya cuma 5 ribu 10 ribu untuk untuk gojeknya kita makan tinggal pilih restoran dimana dengan teknologi yang terbarukan seperti itu tapi orang jadi males untuk keluar males terus bergerak semua sudah ada yang meladeni kan gitu jadi ada positif negatifnya sebetulnya anak-anak kita bapak-bapak sekalian kan punya putra coba kalau di rumah selain gadget apa yang dilakukan selain hp-nya diutep-utep main game kek lihat film korea kalau yang ini yang sudah umur-umur belasan tahun misalnya jadi di restoran di restoran kita makan bersama dengan keluarga bapak ibu anak dua bapaknya sibuk dengan sendiri dengan dengan hp-nya ibunya sibuk sendiri dengan hp-nya anak dua terjadi seperti itu jadi sebetulnya jika ada sisi negatifnya itu rasionalisasi yang tadi saya contohkan adalah dengan cara online apa-apa online belanja online apa-apa online gitu ya terus intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas dan cara kerja contohnya adalah ada tanaman dapat dilakukan dengan pemupukan dengan dengan tambahan penyiraman itu namanya intensifikasi diversifikasi upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan keanekaragaman jenis hasil produksi contohnya adalah pengembangan varian atau varietas pada tanaman mana yang lebih bermutu mana yang lebih tahan terhadap penyakit mana yang hasilnya lebih bagus mana yang kualitasnya rasa lebih bagus dan lain-lain itu diversifikasi ekstensifikasi peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan contohnya adalah melakukan kultur jaringan pada tanaman nah ini yang model-model yang canggih jadi tidak dari biji tetapi dari daunnya cuma sedikit diambil dimediakan dengan agar-agar yang tentu dikasih nutrisi yang cocok nutrisinya kemudian sel-sel yang ada di daun berkembang menjadi sel yang banyak sekali kemudian baru terjadi diferensiasi atau pembedaan antara akar batang dan daun itu adalah tisu kajar itu adalah ekstensifikasi atau tisu kajar atau kultur jaringan jadi seperti itu cara untuk meningkatkan produktivitas silahkan bapak-bapak sekalian memilih yang mana mau yang dengan ekstensifikasi diversifikasi intensifikasi atau rasionalisasi untuk meningkatkan produktivitas gitu rumus menghitung produktivitas adalah rasio produksi kerja eh sorry ya rasio produktivitas kerja merupakan hasil perbandingan diantara persentase antara output dan input seperti rumus di bawahnya jadi produktivitas itu sama dengan output per input input adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan satu output yaitu SDM waktu perlengkapan produksi dan lainnya ya rumus menghitung produktivitas yaitu output kali standard time per jumlah tenaga kerja kali waktu kerja kali 100 100 bisa 100% ya satuan dalam rumus adalah dengan persen output satu hanya adalah unit standard time satu hanya adalah menit jumlah tenaga kerja satu hanya orang waktu kerja satu hanya adalah menit ya itu untuk menghitung produktivitas rumus menghitung produktivitas standard time biasanya tidak dapat diubah karena sudah ditetapkan oleh para perancang produk 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 desainer ataupun proses engineer sesuai dengan standar yang ada terkecuali adanya perubahan proses produksi seperti pengurangan langkah kerja ataupun pengurangan pemasangan komponen berdasarkan rumus di atas sangat jelas bahwa jika kita ingin meningkatkan produktivitas perlu naikkan atau kenaikan jumlah output mengurangi tenaga kerja atau tambahan tenaga kerja dan kenaikan jumlah output tetapi kenaikan output harus lebih besar dari penambahan jumlah tenaga kerja tadi karena dengan tambahnya tenaga kerja kalau kalau tadi dilihat dari isokos atau isokos ya produktivitasnya maka di average-nya ternyata dengan tambahnya tenaga kerja itu menurunkan produktivitas dengan tambahnya tambah itu malah menurunkan average eh apa marginalnya ya produk marginalnya sehingga itu tidak diingini oleh perusahaan nah contoh kasus ini perusahaan A itu memiliki satu jalur produksi yang memproduksi kalkulator standar time ST yang telah diberhitungkan oleh para produk desainer adalah 10 menit standar time untuk memproduksi satu kalkulator ya Pak dalam menyelesaikan satu unit kalkulator itu 10 menit dalam memproduksinya perusahaan A memakai tenaga kerja sebanyak 23 orang waktu waktu kerja yang ditentukan oleh pemerintah adalah 420 menit jumlah output yang berhasil diproduksi pada hari yang bersangkutan adalah 1000 unit berapa produktivitas yang dicapai oleh jalur produksi kalkulator perusahaan A penyelesaiannya seperti itu standar time-nya 10 menit jumlah tenaga kerjanya 23 orang waktu kerjanya cuma 420 menit output yang dihasilkan adalah berapa 1000 unit sekarang penyelesaiannya seperti itu contohnya adalah berapa produktivitas dari tadi pertanyaannya tadi apa ya yang dicapai oleh jalur produksi kalkulator perusahaan A yang seperti ini ya berapakah produktivitasnya produktivitasnya adalah output kali standar time yaitu per jumlah tenaga kerja kali waktu kerja kali 100 seperti rumus yang tadi ya jadi dimasukkan angka-angkanya produktivitas dalam prosen 103,52 persen dengan yang jumlah tenaga kerjanya 23 orang dengan yang normal tadi 103,52 persen jadi produktivitas yang dicapai oleh jalur produksi kalkulator perusahaan A pada hari tersebut adalah 103,52 persen minimal rasio produktivitas yang harus dicapai adalah 100 persen yaitu output yang dihasilkan sama dengan input sumber daya yang dipergunakannya atau mencapai break even point antara output dan input ya nah itu contoh-contohnya dari perusahaan ini kalkulator jadi bapak-bapak sekalian bisa mencoba bagaimana kalau produktivitas dari kelapa sawit itu dimasukkan dalam rumus ini ya seperti apa apakah bisa mencapai lebih dari 100 persen minimal 100 persen tambahan dari produktivitasnya saya rasa itu dari saya selesai dengan manajemen produksi manajemen produksi perkebunan dari saya yang akan nanti diteruskan oleh Pak Hermantoro atau Bumare Astudi nanti akan saya sampaikan kepada Pak Hermantoro untuk bisa meneruskan perkulian dari bapak-bapak yang dari kelas BGA yaitu kelas 24B begitu bapak-bapak sekalian kuliah selesai dari saya udah 5 kali dan semoga bapak-bapak sekalian teori-teori yang ada contoh-contoh applied-nya itu nanti bisa digunakan untuk penerapan di dalam bapak-bapak sekalian untuk penelitian pada saat bapak-bapak sekalian meneliti untuk tugas akhir yaitu tesis jangan lupa sebentar ini ada bisian dari asisten saya kok kurang bapak-bapak oh itu masih bapak 3 berarti saya masih kurang oh iya ya oh berarti besok lagi besok lagi sudah enggak 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 saya rasa ini saya berikan materinya nah yang untuk selanjutnya yaitu bab bab 4 ya mengenai manajemen input produksi bapak-bapak sekalian bisa membaca sendiri materinya akan saya kirim ya pak sepertinya bapak-bapak sekalian juga sudah capek apalagi sekarang hari Sabtu harus segera malam minggu gitu kan pak healing 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 miss bone ya 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 refreshing itu penting lho pak kebahagiaan keluarga itu ada di refreshing lho ya harus mengajak keluar semua baik istri maupun anak-anak yang belum punya istri masih punya pacar dengan pacarnya kan gitu atau dengan keluarga kalau belum punya pacar misalnya kalau ada keluarga kalau enggak dengan teman yang 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 healing 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 pacar healing healing pak cross saya. Tugas dan soal UTS-nya akan saya kirim. Nanti kalau tugas ini adalah untuk menentukan nilai dari saya. Karena nilainya ada tiga loh Pak. Yaitu nilai dari saya, nilai dari Pak Hermang Toro, dosanya yang kedua, dan nilai dari Bu Maria Astuti. Sudah kenal semua kan? Pak Hermang Toro seperti apa? Bu Maria Astuti seperti apa? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ujian, Bu. Itu, Bu. Pak Hermang, sudah selesai. Pak Hermang Toro sudah, Bu. Sudah ujian dan tugas, Bu. Kalau begitu sudah kenal semua, kan, Pak. Yang terbaik itu, Bu. Nanti yang kedua. Apa, Pak? Yang terbaik apa? Terbaik dari belakang, Bu. Rasenok, Bu. Pak Andriyadi. Andriyadi, Bu. Andriyadi. Oh, dosen di Istiper, Bu. Istiper. Oh, Pak Yadi. Apa, Pak? Iya. Nanti ketemu lagi dengan saya, dengan mata kuliah, besok pagi. Eh, besok ya? Besok siang ya? Besok siang, Bu. Dasar agrotek kan, masih ketemu ya? Iya, betul, Bu. Jam berapa, Pak? Jam 1? Jam 1. Apa, jam 3? 1, Bu. Nanti-nanti akan digirim. Akan digirim oleh Pak Eko. Halo, Pak Eko. Ini Pak Eko. Pak Taat. Oh, ini Pak Taat. Pak Taat itu, Bu. Halo, Pak Taat. Jam 1 ada. Jam 3 ada. Jam setengah 8 ada. Nanti. Pak Adan. Nanti. Ya, nanti akan digirim. Baik, Bapak-Bapak sekalian, malam minggu sudah di depan mata. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Semoga nilainya bagus untuk. Amin. Amin, 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 amin. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan sudah selesai dengan sehat, wala fiat semuanya. Semoga kita ketemu lagi di besok dalam keadaan sehat dan senang. Happy. Amin, Bu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Bu, sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Seleng-seleng. Ayo. Seleng-seleng, Pak Andre. Pandre, ileng. Aku James Bond aja, Pak Sinop. James Bond kita ya, James Bond. James Bond. Siap. Tengoklah jembatan Andre itu. Ngejek, ngejek. Mas kuni. Baru muncul. Baru muncul. Saat-saat. Ngejek aja Ngejek. Terima kasih. Terima kasih.